Mengalirkan, mendapatkan aliran amal jahat Jadi harus tahu dulu Yang kedua, yang selanjutnya itu bahwa Anak itu juga merupakan Generasi, penerus Jadi kalau kita tidak mendidiknya benar Ini hari tuanya mau nompak di mana Kalau umurnya panjang Berseru Marius tidak sendiri-sendiri Jadi kalau atas dasar tiga Sepokok ini saja Seharusnya kita itu bersusah payah Tidak ada boleh-boleh lainnya Nah, kaitan dengan seorang ibu yang tidak berilmu Tidak terlalu harus berilmu banyak ibu Walaupun kewajiban untuk berilmu itu Memang harus Tetapi seorang ibu yang melintuh maaf Adalah ketika dia bisa mendidikan akat yang baik Mencontohkan akhluk yang baik Kepada anak-anaknya Mungkin itu sudah cukup dulu Kalau kemudian pendidikan dasarnya tidak begini tinggi Maka itu kemudian Islam memotivasi Bahwa setiap umatnya harus mempunyai ilmu pengetahuan Agar bisa beribadah dengan baik dan benar Dan insya Allah semua ibadahnya diperima Jangan sampai tidak berilmu ketika beribadah Salah Sudah capek Sepertinya ibadah sudah menumpuk Tapi semua tertolak Karena kemudian tidak sesuai dengan syariatnya Jadi itu yang paling utama untuk menang-anak Ajarkan al-kateha Al-kateha ini tahid yang paling utama Setiap ayat dari 1 sampai 7 Itu semua kekauh hitam Kata Allah Setiap ibu mengajarkan al-kateha kepada anaknya Lima waktu yang dibacakan oleh anaknya Mengalilah majarian kareksa Jangan berikan pendidikan al-kateha ini kepada orang lain Selain diri kita Sebaik seorang ibu Mudah ya ibu Tidak harus pendidikannya sampai S3 atau S7 Baik Nah Jadi Simpel jangan terlalu pusing Tidak harus pendidikannya sampai sekolah Gimana ya Yang dibikin anaknya Yang paling dibenci oleh Rasulullah Sosok seorang ibu Waduh pendidik Itu adalah Seorang ibu yang tidak adil Seorang ibu yang kasar Seorang ibu yang kemudian Tidak memberikan dadanya kepada anaknya Beri jawabat Jadi Tidak ada harus S7 S3 Saratnya Ilmu itu Adalah Yang formal dan informal Syukur kalau ibu kemudian keluarannya Mesir Alhamdulillah Kalau di Mesir tidak menghasilkan juga Itu yang berat Jadi kalau kita yang sederhana ini ibu Belajar yang sederhana Jangan dipikir